Agar saya sembuh dari penyakit Ternyata Saya sembuh begitu Jadi itu yang menjadi Sebagai dalih Dalih dia bahwa Oh ternyata Yesus itu Tuhan Buktinya saya berdoa kepada Yesus Dan ternyata Saya sembuh Itu kira-kira Menurut Bang Juma gimana cara Menanggapi Setelah tersebut Terima kasih Bang Harusnya dia percaya dulu Kepada Yesus Dalam Yohannes 17 Nomor 3 Hidup kekal itu adalah mereka Mengenal engkau satu-satunya Tuhan Berarti menurut Yesus Hanya ada satu Tuhan Benar ya Betul ya Kalau dia mengatakan bahwa berdoa Kepada Yesus Lantas dia sembuh Maka dia mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan itu adalah Yesus Maka bagaimana dengan umat Islam Yang juga berdoa kepada Allah Sembuh Bagaimana dengan orang Hindu Yang juga berdoa kepada Sembahan mereka Sembuh Bagaimana dengan orang Buddha Yang juga berdoa kepada Tuhan mereka Sembahan mereka Sembuh juga Berarti gugur dong Ucapan Yesus Hidup kekal itu adalah mereka Mengenal engkau satu-satunya Tuhan Kenapa Karena banyak Tuhan Hindu punya Tuhan Islam punya Tuhan Yang benar jawabannya Agar saudara kita Kristen itu paham Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dirinya Al-Rahman Betulnya Jadi Allah Sembahan umat Islam itu Maha Pengasih Jadi kalau orang Kristen berdoa kepada Tuhannya Yang mengabulkan dan yang mengasih mereka Apa yang mereka inginkan Itu adalah Allah Kita buktikan Orang Islam masuk ke kamar Orang Kristen juga masuk ke kamar Umat Islam kemudian mulai berdoa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Duhai engkau Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ar-Rahman Yang maha pengasih Yang maha penyayang Iyakana obuduai Iyakana sa'in Hanya kepada engkau kami menyembah Dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan Lalu orang Kristen juga masuk ke dalam biliknya Berdoa juga Wahai Tuhan Yesus Kira-kira Yesus dengar enggak? Yang mendengar siapa? Allah Berikan kesembuhan kepada saya Tuhan Yesus Kaki saya kena urat asam Bisa tidak disembuhkan Allah mendengarkan Ini hambaku Memohon kepada sembahan selain daripada aku Tapi karena aku malu mengatakan diriku sebagai yang maha pengasih Kalau aku tidak buktikan bahawa aku maha memberi Maka Allah kemudian mengabulkan doa Sang orang kafir Meskipun Allah bukan jadi tumpuan doanya Begitu juga agama yang lain Ketika kemudian berdoa Ya Tuhanku misalnya Berikanlah kepada aku rezeki Besok pagi jabatannya naik Pangkatnya naik Gajinya naik Siapa yang mengabulkan? Ar-Rahman Pencipta alam semesta yang hada Yang satu Jadi Allah menciptakan manusia Kemudian Allah mencukupi rezeki manusia Bukan dilihat dari ketaatan Tidak Kalau umat Islam Tuhannya benar Dan yang taat saja yang diberi kaya Diberi harta Maka orang akan berlomba-lomba menjadi imam Faktanya Yang kita lihat Keadaan yang sebenarnya real Justru yang bolong sendalnya kalau di masjid itu imam Ya kan Rata-rata imam Yang kemudian yang hanya konsentrasi Menjadi pengurus masjid Menjadi imam masjid Menjadi penghulu umat Dimana mereka tinggal itu rata-rata kehidupannya sederhana Justru Jamaahnya yang rata-rata orang berduit Padahal kalau dari segi imam Yang menjadi pemimpin adalah sang imam Tapi Allah tidak melihat itu Yang dilihat adalah ketakwaannya Nilai ketakwaan pun tidak dibalas dengan harta Nilai ketakwaan hanya dibalas dengan ketengahan jiwa Dan kewarasan berfikir Jadi kalau orang Kristen berdoa Yesus Apa? Berikan saya harta Yesus saja Susah untuk ini Ganti pakaian Bagaimana mau kasih harta Jadi begitu saudara ya Jadi Allah itu maha pengasih Allah yang memberi segala sesuatunya Dia yang mengurus seluruh makhluknya Mau dia kafir Mau dia kufur Mau dia kucluk Mau dia bombom Mau dia laknat Mau dia tulul Allah subhanahu wa ta'ala yang mengurus seluruh makhluknya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyub Kalau Tuhan yang di sebelah Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Mengurus dirinya saja tidak bisa Dia kalau ee emaknya tidak bersihkan pantatnya Bau Percaya sama saya Bau Percaya Kalau dia tidak nenen ketika dia baik Maka dia besar menjadi apa? Manusia model bonsai Percaya sama saya Ya jadi Kalau dia berdoa ya Mengabulkan doanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan makhluk yang digantung terkutuk di atas pohon Demikian Terima kasih Bang Jum'ah Bila kalau heran kasih Ron atas jawabannya Ya sama-sama Saudaraku Barakallah Fik Baik Masya Allah subhanahu wa ta'ala Berbiasa penjelasan Bang Jum'ah Ada lagi Pak Torik Ya kristen-kristen di bawah yang mau naik Silahkan Saya Saya kalau jadi orang kristen Malu pakai nama Ibrani Soalnya saya tidak bisa bahasa Ibrani Padahal saya Menggunakan kitab Spanyol Separuhnya dari orang-orang pengguna bahasa Ibrani Malu saya Apalagi kitabku Yang bernama kitab Ibrani Itu kitab siluman Tidak ketahuan siapa penulisnya Malu betul Malu Untung saya bukan Kristen Ini harusnya orang-orang Kristen Saudara Kristennya harusnya pada naik loh Dia soalnya habis pulang dari gereja loh Ya kan habis dapat ketemu Bapak pasturnya Bapak pendetanya Naik lah buru-buru kemari ya kan Bantai tuh Bang Jumat tadi ngomong Habis dari gereja loh Harusnya diabri Keimanannya ini lagi kenceng-kenceng lagi kuat-kuatnya ini Hari Minggu ini kan Man kroyok nih Man kroyok nih Man kroyok nih Satu-satunya Man kroyok nih Eh Itu aja Itu aja yang disampaikan Main kroyok-main kroyok Baru lari Pak santaunya ketinggalan pak Saya kalau jadi orang Kristen Sumpah Malu menggunakan nama Ibrani Pertama kitab saya Yang bernama kitab Ibrani itu Kitab siluman Tak ketahuan asal-usulnya dari mana Siapa penulisnya Siapa pengarangnya Tiba-tiba memberikan satu konsep aliran kepercayaan Menyembah kepada makhluk yang mati digantung rekutuk Sumpah kalau saya seorang Kristen Malu pakai nama Ibrani Karena saya sendiri tidak bisa menggunakan bahasa Ibrani Dan kitab saya itu hasil jurian Dari agama lain yang menggunakan Ibrani Serius Malu saya Apabila kitab saya dikembalikan Dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani Ketahuan Kalau agama saya ini adalah nyolong Kitabnya agama Yahudi Malu saya Malu saya Andai saya Kristen Tak akan mungkin akal warah saya Mengarahkan saya menggunakan nama akun Ibrani Kalau bisa saya ganti saja nama saya Sok berani Biarlah bagi kering sedikit Malu saya Andai saya Saya orang Kristen Sehat akal Tidak mungkin saya menggunakan nama akun Ibrani Lebih baik Sok berani Tapi takut Malu saya Malu saya Malu Mending saya berkelahi Tiga Dikeroyok sekaligus Empat Kalau perlu Sama waria Daripada menggunakan nama akun Ibrani Tapi gak bisa bahasa Ibrani Kalaupun bisa Ibrani Ternyata yang Ibrani itu Kitabnya orang Yahudi Kitabku hanya bahasa Yunani Dimana bahasa Yunani itu Sarat dengan Paganism Politeism Andai saja saya Kristen Malu saya menggunakan Nama Ibrani Apalagi pakai huruf besar semua Ih Nervi Nervi saya Untung saya Bukan Kristen Kalaupun itu terjadi Ketika saya masuk di Komal Islam Saya tidak akan mungkin ngomong Saya akan miut sepanjang hari Supaya saya tidak dipermalukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang Suma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sudah lebih dari tujuh bulan nih Ini mengikuti Bang Suma Baru hari ini Bersyukur banget Bisa live bareng sama Bang Suma Iya Bang Masya Allah Salam Bang ya Semuanya Iya Bang Sehat selalu Bang Suma Siap Yang Disini juga semuanya Sehat-sehat Kita selalu Kuat Jangan pernegoya iman kita Bang Suma Amin Salam dari Kedari Bang Suma ya Assalamualaikum Saya dibawa aja ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah ini Baru jantan Perkenalkan diri Buka suara Habis itu pamit Yang satu yang disudut bawah itu Keluar malu Tinggal malu Diam malu Bicara malu Habis dah kulit kepala digaru Ini gimana ini Mau ngomong malu Mau tinggal diam aja malu Berdoa dah Hai Tuhanku yang tiga pribadi Salah satu diantara kalian turunlah Tolonglah aku ini Gimana caranya menghilang seketika Zim Salabim Hilang Tolonglah Malu aku ini Wey Tuhanku yang tiga ekor Eh tiga ekor Tiga pribadi Bantulah aku Tapi benar juga sih Ya kan Bapak alias ayah Babe Punya ekor-ekor yang di depan Anak Ekornya Ekornya di depan Yang satu Borong merpati Ada ekornya Enggak salah bang semua Udah benar itu Eh Tuhanku Yang pernah mati Satu Tinggal dua Turunlah bantu aku ini Ah Mau turun aku malu Mau tinggal disini juga malu Wey Gimana ini Aku kalau jadi orang Kristen Malu pakai nama Ibrani Malu Kenapa Karena kitab Ibrani itu Kitab siluman Yang tidak diketahui Siapa penulisnya Bapak-bapak gereja Bingung Menentukan Abad pertama Abad kedua Abad ketiga Abad ketiga Sampai sekarang Berabad-abad Tak ada satupun manusia Yang tahu Siapa penulis kitab Ibrani Haluluda Oke silahkan Saya serahkan kembali Kepada saudara kita Bang Imrus Mudah-mudahan hari ini Bisa bernyanyi Seperti kemarin Dengan menggunakan Seragam daster Yang Coraknya Burung merpati Ke ungu-ungguan Silahkan Assalamualaikum Bang Juma Halo Bang Juma Assalamualaikum Bang Juma Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Buruh Kutiman Tadi pagi itu Umi Ripa Ngajukan proposal Menjadi sekretaris Nya Yesus Dan saya Ngajuin proposal Jadi komisaris Nya Yesus Itu di PT Itu Gimana Bang Juma Mati 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 Mending Saudara-saudara Saya ini Adakan penelitian Untuk menceritahu Siapa penulis Buku Ibrani Itu lebih hebat Lebih hebat Ya Musiknya Agak dibesarin Sedikit Bang Biar kita joget Sekalian Sekalian Di sini Bang Bang Ya Apakah Pak 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 Senjato Ya Saya Iqbal Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikum Waalaikumsalam 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 Ini yang ngomong Saudara Ibrani Bagus suaranya Masya Allah Ya 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 Saudara Ibrani tinggal di mana Mulai tadi ketawa terus Halo Luda Masya Allah Ya Ya Yang punya kitab sering meluda Itu maksudnya Oke lanjut Bang Bang Silahkan Silahkan Saya sikit lagi Zuhur Ya Silahkan Pak Sudah Yang mau disampaikan Oh ya Ini saudara Benny Kayak siaran Tep Anu RRI Tahun 70 Ya Silahkan Pak Iya Iya Saudaraku Pak Coto Silahkan Taurat Itu kan Kitabnya Bang Orang Yahudi Yahudi Iya Apakah Adi Kisahkan Adam Itu memang Punya Dosa Waris Enggak ada Bang Ya Bang Gak 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 Kenapa Kristen Bisa Mempercayai Kalau Adam Itu Menurunkan Dosa Awis Mungkin Bisa Dijelaskan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Al-Quran Al-Karim Menjelaskan Bismillahirrahim Bismillahirrahim Ya Aiduhum Wayuman Nihim Wama Ya'iduhum Syaitan Illa Gurura Setan Itulah Yang telah Memberikan Janji-janji Kepada Mereka Dan Membangkitkan Angan-angan Kosong Pada Mereka Padahal Setan Itu Hanya Menjanjikan Tipuan Belaka Kepada Mereka Jadi Andai Berana Cucu Yang Buanya Artinya Adam Disetting Oleh Tuhan Dalam kitab Mereka Yang mereka Ambil dari agama lain Untuk Beran-an Cucu Tapi Mereka Tidak Tahu Kalau dirinya Dalam Keadaan Teranjang Nah Sekarang Saya balik Nanya Kepada Saudara Saya Pak Coto Pak Coto Kira-kira Kambing Kambing Itu Tahu Enggak Kalau dirinya Dalam Keadaan Teranjang Pak Bapak Yang bertanya Tadi Oh sorry Yang bertanya Tadi Saudara Ibrani Ternyata Saudara Ibrani Saya Mau Nanya Apakah Kambing Itu Sadar Kalau dirinya Dalam Keadaan Teranjang Tidak Tidak Sadar Tidak 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 Sadar Nah Ini Saudara Ibrani Suaranya Bagus Jadi Kalau Kambing Tidak Sadar Dirinya Telanjang Tapi Tetap Aja Melakukan He Apa Bedanya Dengan Nabi Adam Dia Akan Selalu Melakukan He Dan Anak Cucunya Akan Bertambah Banyak Apa Yang Terjadi Maka Manusia Tidak Akan Mengetahui Baik Dan Buruk Kalau Dunia Ini Dipenuhi Manusia Yang Tidak Tau Baik Dan Buruk Kira Kira Komputer Ada Tidak Pesawat Ada Tidak Rumah Ada Tidak HP Ada Tidak 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 Kehidupan Beradaban Tidak Ada Maka Dunia Akan Diisi Oleh Hewan Hewan Atau Manusia Manusia Yang Tidak Ubahnya Seperti Kerah Nah Sekarang Permasalahannya Adalah Maukah Kita Berterima Kasih Kepada Adam Dengan Makanya Dia Ilmu Pengetahuan Baik Dan Jahat Atau Kita Mau Mengutuk Dia Ayo Mari Saya Ransang Otak Kirinya Sudara Ibrani Dan Kanannya Sekalian Kalau Tidak Bisa Berfungsi Biar Kujudukan Sekalian Ketembok Apakah Kita Ini Harus Berterima Kasih Kepada Nabi Adam Atau Kita Justru Mengutuk Dia Disebabkan Karena Dia Kita Kemudian Jatuh Ketalam Dosa Jangan Pakai HP Ya Seperti Itu Hidup 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 Ini Ada Tabung Gas Di Kesiro Bicara Jangan Pakai HP HP Kami Pakai HP Kami Beli Budak Budak Kami Budak Budak Kami Siang Malam Habiskan Waktu Sampai Kepalanya Botak Licin Untuk Membuat Benda Benda Barang Barang Yang Kami Butuh Dalam Hidup Kami Wahai Budak Ya Paman Buatlah HP Dimana HP Itu Bisa Kami Bicara Antara Sudara Kami Lintas Daerah Lintas Wilayah Baik Ndoro Dibuatlah Siang Dan Malam Begitu Selesai Nah Ini Upamu Ini Upamu Ya Udah Makasih Ya Ya Paman Mantislam Itu Paling Heban Tinggal Bayar Pasukan Pasukannya Tinggal Bayar Kurir Kurir Semuanya Udah Selesai Bang Suma Pingin Ke Jakarta Eh Kamu Apa Paman Bikin Pesawat Saya Monter Bang Baik Paman Habis Waktu Kalian Untuk Memenuhi Kebutuhan Kami Begitu Kalian Mati Neraka Kami Terpenuhi Kehidupannya Di dunia Lagi-lagi Terpenuhi Kehidupan Kami Di surga Subhanallah Allahuakbar Takbir Jadi Besok Saya Minta Kepada Para Budak-budak Saya Tolong Buatkan Saya Sendal Yang Begitu Saya Pakai Tombol Langsung Melayang Saya Ada Di kantor Tinggal Saya Tunggu Habis Itu Nanti Tinggal Kamu Kasih Paman Ya Kenapa Ini Harganya Segian Oke Kau Ambil Duit Nah Ini Mari Sendalnya Gitu Ya Habiskan Waktumu Biar Kepalamu Botak Sekalian Untuk Menemukan Temuan Temuan Yang Lebih Hebat Biar Kami Nanti Upah Kalian Dengan Duit Yang Kami Punya Cukup Kembali Kepada Tema Jadi Harusnya Kita Berterima Kasih Kepada Nabi Adam Alayhi Salam Al-Quran Mengatakan Fatalakka Adam Mirrabbihi Kalimatim Fataba Alayhi Innahu Huwat Tawwab Rahim Allah Itu Maha Menerima Tawbad Allah Itu Maha Punya Yang Allah Memberikan Kemudian Kesempatan Kepada Adam Untuk Untuk Melihat Dan Mempersaksikan Kepada Para Malaikat Hei Kalian Yang Memprotes Ketika Aku Hendak Menciptakan Adam Kalian Proteskan Ya Tuhan Nah Sekarang Lihatlah Makhlukku Subhanallah Luar biasa Ciptaanku Yang Kubuat Dengan Tanganku Sendiri Adam Dalam Bentuk Yang Paling Sempurna Tengoklah Dia Ketika Dia Melakukan Kesalahan Bertawbad Adakah Anda Melihat Iblis Itu Bertawbad Kepada Aku Tidak Ya Karena Mereka Sombong Maka Dikatakan Al-Quran Orang-orang Kafir Itu Wa Ikhwanuhum Orang-orang Kafir Itu Sahabat Karib Dengan Iblis Sama Persis Tidak ada Bedanya Cuma Tubuh Yang Mereka Berbeda Tapi Hakikatnya Antara Orang Kafir Dan Setan Itu Adalah Saudara Yang Paling Akrab Dan Mereka Sama-sama Durhaka Salim Membantu Untuk Mendurakai Pencipta Alam Semesta Tengok Mereka Menyembah Kepada Sama Makhluk Sama Seperti Setan Ditujuk Disuruh Hormat Kepada Adam Tidak Mau Kembali Kepada Tema Tadi Ada Tabung Gas Berbicara Nah Sekarang Apakah Adam Ini Mewariskan Dosa Tidak Tidak Adam Mewariskan Kepiwayian Kemahiran Kecerdasan Kepintaran Kepada Keturunannya Andai Saja Adam Tidak Makan Buah Ilmu Pengetahuan Maka Hidup Kita Akan Seperti Bembe Bicara Pun Kita Tidak Bisa Karena Akal Tidak Berfungsi Tidak 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 Bukan Tidak 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 Untuk Bunyi Itu Mungkin Kayak Gitu Setidak 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 Seperti Setidak Lidah Tengorokan Dan Bibir Serta Paduan Antara Gigi Kita Itu Melahirkan Suara Yang Merdu Oleh Karena Itu Andai Saja Adam Tidak Makan Buah Ilmu Pengetahuan Terus Terus Bagaimana Menjadi Pemimpin Perintahnya Jadi Khalifah Di Atas Bumi Menjadi Pemimpin Tapi Menjadi Pemimpin Sadar Dirinya Telanjang Aja Kagak Mau Mimpin Apa Ini Coba Saudara-saudara Kita Lihat Sekarang Kalau Misalnya Sebuah Negara Pimpinannya Ke kantor Dalam Keadaan Telanjang Bulat Kira-kira Apa yang Terjadi Gak Bisa Jadi Pemimpin Maka Wahai Saudaraku Kristen Tinggalkan Ajaran Yang Konyol Seperti Itu Tinggalkan Ajaran Yang Mengajarkan Anda Menjadi Sedeng Mana Mungkin Manusia Ditunjuk Jadi Pemimpin Tapi Sadar Dirinya Telanjang Aja Kakak Bayangkan Kalau Pak Bombom Memimpin Gereja Jemaatnya Dalam Keadaan Telanjang Cenat Cenut Cenat Cenut Cenat Cenut Asafirullah Nazim Ya Allah Yang Kerim Jadi Gitu Ya Pak Siapa Tadi Namanya Pak Siapa Sahabat Kita Tadi Pak Coto Siapa Terima kasih Pak Siapa Pak Nyoto Mudah-mudahan Pertanyaan Seperti Ini Membangun Kemudian Alam Bawah Sadar Alam Sadar Kita Dan Alam Bawah Sadar Kita Itu Kemudian Untuk Bisa Ya Menerima Edukasi Yang Baik Teman-teman Yang Sudah Paham Ilmunya Kembali Untuk Mengingat Teman-teman Yang Belum Paham Segera Untuk Mendapatkan Pemahaman Yang Baik Sekirah Begitu Untuk Sementara Sedara-sedara Saya Kalau Jadi Orang Kristen Malu Menggunakan Nama Ibrani Karena Saya Tidak Bisa Bahasa Ibrani Dan Kitab Saya Tidak Insyaallah Kurang Lebih Nanti Kita Kembali Mengudara Lagi Lanjut Saya Serahkan Kepada Kiai Haji Dalbo Silahkan Siap Selamat